Dan 13 hari dari sekarang, kejuaraan dunia, Nation Cup, untuk pertama kali akan diselenggarakan di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia. Ini merupakan kejuaraan yang sangat bergensi di dunia, karena juga merupakan kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024. Nah, kita cukup bangga karena kali ini kita sudah memiliki local hero, yaitu ada Bernard Bonar, yang kemarin di Kolombia mendapatkan kemas, jadi nomor perak jadi amnium. Nah, kalau Ayu kemarin dapat perak di Islamic Solidarity sama, jadi kita ada, ini ada local hero dulu, yang harus kita banggakan dan mudah-mudahan ini bisa maju semangat. Kali ini juga saya didampingi sama Ketua Panitia, yaitu Novian, yang paling sibuk, sekalibus juga dari komunitas WCC, tapi yang per hari ini sudah mulai menggunakan peledrum untuk memotivasi para atlet, tetapi juga untuk memotivasi orang-orang bahwa kita di Indonesia ini punya peledrum terbaik di dunia, yang bisa datang untuk disaksikan atau bisa dipergunakan untuk para saat ini. Kalau dari kesiapan tim nas, memang ini fase yang selalu dilakukan, jadi bukan karena Olimpiade atau ASEAN Games atau SEA Games, sepeda ini kan olahraga itu enggak ada yang instan, khususnya sepeda nomor terukur. Jadi enggak ada tuh lompatan-lompatan yang signifikan, semuanya harus proses, sehingga latihannya enggak pernah berhenti. Jadi baik Bernard, Ayu ataupun semua tim yang lain, ya hari-hari yang mereka memang hanyalah latihan, karena dari situ bisa diukur. Nah kita berharap dengan adanya peledrum yang membangun ini terbuka lagi kembali untuk dipakai para atlet, ini akan menjadi pabriknya prestasi dari nomor flag. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!